Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Terungkap Wirda Mansyur pernah ingin dijodohkan Ustadz Yusuf Mansyur Dengan pangeran Abdul Matin Bolkiah Niat Ustadz Yusuf Mansyur Menjodohkan putrinya Wirda Mansyur Dengan putra mendiang syekh Ali Jaber menyita perhatian masyarakat Banyak pihak yang mendukung Rencana itu Namun ada pula yang kontra mengingat Wirda Mansyur masih sangat beliak Soal perjodohan Atau Wirda Mansyur Bukan cuma sekali ini terjadi Sebelumnya kabar Wirda Mansyur dan putra syekh Ali Jaber mengemuka Yusuf Mansyur pernah merancang Rencana perjodohan lain Yusuf Mansyur Ingin Wirda Mansyur mendapatkan pendamping terbaik Banciramah ini kerap menyeleksi Sejumlah pria yang layak bersanding Dengan Wirda Mansyur Nama pangeran Abdul Matin Kemudian ikut disebut Tak hanya dengan Hasan Ali Jaber Rupanya Yusuf Mansyur Pernah ingin menjodohkan anaknya Dengan pangeran Abdul Matin Yang beberapa kali viral Di Indonesia Karena ketampanannya Ternyata Wirda Mansyur Mengagumi pangeran Brunei Pernah nih Saya ngepohin Satu orang ternyata Dia juga ngepohin Orang yang sama Tapi tinggalnya di Brunei Sultan Matin Pangeran Matin Mudah-mudahan dia dengar Anaknya Sultan Hassan Al-Bolkia Kata Yusuf Mansyur Di kawasan Kapten Pieret Hendean Jakarta 1 Februari 2021 Beberapa kali Dijodohkan oleh ayahnya Wirda Mansyur Mengaku tak risih Karena sudah terbiasa Sudah biasa Kadang ada saja gitu Nih sama ini nih Sama ini gitu Jadi sudah biasa Wirda Mansyur menjelaskan Oke teman-teman Itu sedikit berita Dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi Di berita-berita selengkapnya Sampai kembali Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih.